Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di Desa Ghanigoro, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk melihat yang pertama panen, yang kedua tanam, dan yang ketiga nanti akan melihat penggilingan rice mill unit. Saya bersama dengan Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan juga para Menteri, Gubernur, dan Bupati untuk memastikan bahwa produksi padi yang ada, panen yang ada, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor, tapi hitung-hitungannya memang harus pasti, karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini. Dan yang kedua, saya tadi juga mendapatkan informasi banyak mengenai satu hektare yang ditanam dengan varitas IPB 3S bisa menghasilkan padi gabah 12 ton. Ini hasil yang bagus sekali dan nanti akan saya tindaklanjuti dengan IPB agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Sehingga ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain. Ada beberapa hal yang juga dibutuhkan oleh petani yang memang ini memerlukan proses yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang, sarana-prasarana yang berkaitan dengan teknologi. Dan tadi diminta oleh para petani mengenai mesin panen, traktor, dan hal-hal yang lainnya. Saya kira ini akan, yang tadi saya sampaikan, akan kita penuhi memang karena ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan sekali oleh para petani di sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.